Halo Youtube, selamat datang di Garasi Rumah, saya Sapatima Kali ini kita lagi ada di Persada Cisoka Residence Rekomendasi rumah dengan start angsuran 1.100.000 aja Serta aksesnya langsung jalan raya Yang dilalui angkutan umum 24 jam Apalagi dari sini cuma 10 menit aja loh Ke Exitol Balaraja Daripada lama-lama, mending kita langsung aja yuk Cek unitnya bareng-bareng Let's go guys Di Persada Cisoka Residence ini Sudah banyak yang menghuni loh Kurang lebih sudah ada 150an kakak Yang sudah menempati Dan masih terus dalam pengembangan dan juga pengerjaan Di Persada Cisoka Residence ini Memiliki 2 tipe unit rumah Yang pertama ada tipe 3672 Unit komersil Dan yang kedua adalah tipe 3060 Unit subsidi Yang persis di belakang kita nih unitnya Dengan luas tanah 60 meter persegi Dan juga luas bangunannya 30 meter persegi Untuk desain rumahnya minimalis Dengan perpaduan warna coklat yang kalem Tapi tetap keliatan modern Ditambah penambahan aksen Dan juga topi-topian Seperti yang disana ya Untuk fondasinya Menggunakan batu kali Dengan struktur beton bertulang Dan atapnya Menggunakan rangka baja ringan Yang ditutup dengan genteng beton Kita lanjut yuk Bahas lebih detail rumahnya nih teman-teman Nah untuk dimensi tanahnya Ini lebar di depan 6 meter Dan panjang ke belakang itu 10 meter Di bagian sini Ada satu area taman Dan juga step walknya nih Untuk lebarnya kurang lebih 3 dikali 3,25 meter Di bagian sini pun masih ada Satu area Yang mungkin bisa kamu fungsikan Untuk tempat taruh kendaraan kamu Ataupun untuk jumur pakaian Untuk lebarnya 3 dikali 3,75 meter Dan di bagian ujung sana pun Sudah disediakan nih Dari developer Untuk bak sampahnya Jadi nanti untuk lingkungannya Disini pasti lebih rapi banget deh Nah lanjut nih Di bagian sini pun Ada satu area teras Kurang lebih lebaran 1 meter nih Di bagian atasnya Juga ada topi-topiannya ya Jadi kalau hujan Gak kehujanan Rumah ini memiliki Dua kamar tidur Satu kamar mandi Dan juga masih ada Area belakangnya Kita lanjut ke dalam Yuk untuk lihat Lebih detailnya lagi Let's go guys Nah sekarang Kita udah ada Di dalam rumahnya nih Temen-temen Begitu kita masuk Pencahayaan Di dalam ruang keluarga ini Cukup baik Karena adanya Bukan jendela Di bagian sini nih Dan untuk kusennya Disini menggunakan Material plat baja Yang mana Lebih awet tahan lama Dan juga anti rayap Untuk pintunya Di bagian sini Menggunakan pintu Double triple Nah di bagian atas Juga masih ada tuh Untuk lubang ventilasi udara Untuk lebarnya Di area keluarga ini 3 x 3 meter Di bagian sini Bisa kamu taruh Untuk kursi Ataupun sofa Ukuran 3 seater Dan di bagian sininya Bisa kamu taruh TV ukuran 24 inch Udah cukup banget Buat nonton film Kesukaan Bersama keluarga Untuk standar rumah subsidi Di persada Cisoka Residence ini Finishingnya rapi banget Temen-temen Rumah ini juga memiliki Daya listrik Sebesar 1300 watt Yang mana Udah cukup banget Untuk meng-cover Keperluan Kelistrikan kamu Lanjut yuk Kita cek area kamar Pertamanya nih Persis di bagian sini Temen-temen Nah ini adalah Area kamar Pertamanya Untuk lebarnya Disini 2,25 x 3 meter Masih sangat cukup Untuk kasur Berukuran Queen Ataupun single Ditambah Beberapa penyimpanan Dan juga Furnis Yang ditata rapi Pasti akan lebih Kelihatan menarik Di kamar ini pun Masih sama nih Memiliki sumber Pencahayaan yang maksimal Karena adanya Jendela hidup Di bagian sini nih Temen-temen Yang view-nya langsung Ke area depan rumah Nah di bagian atas pun Masih ada tuh Untuk kisi-kisi Lubang ventilasinya Dijamin Gak bakalan pengap nih Untuk di area kamar Pertama ini Lanjut yuk Kita cek area kamar Keduanya nih Temen-temen Nah ini adalah Area kamar keduanya nih Untuk lebarnya 2,25 x 3 meter Kamu tinggal pilih aja Yang mana Yang mau dijadikan Sebagai kamar utamanya Kalau ini View-nya langsung Menghadap ke area Belakang dari rumah ini nih Temen-temen Nah fungsi jendela Di sini juga Masih sangat baik ya Untuk dijadikan sebagai Sumber pencahayaan yang maksimal Dan juga pertukaran Sirkulasi udara Di bagian atas pun Masih ada lubang-lubang Untuk ventilasi udaranya Jangan lupa Cek referensi di internet ya Untuk penataan ruangan Yang lebih maksimal Dan tetap kelihatan menarik Kita lanjut yuk Lihat area kamar mandinya nih Persis ada Di depan kamar kedua ini nih Temen-temen Nah ini di belakang kita Adalah kamar mandinya nih Dengan lebar 1,3 x 1,5 meter Sunny tadi di dalam Juga udah lengkap banget Sudah disediakan Kloset jongkok Dan juga hand shower-nya Jadi paket kamar mandi di dalam Pokoknya udah siap Huni banget deh Untuk sumber airnya Juga bersih nih temen-temen Menggunakan sumur bor Yang sudah disediakan oleh developer Untuk lantainya Menggunakan lantai keramik kasar Yang mudah dibersihkan Dan gak gampang licin Di atas kamar mandi itu Juga ada lubang ventilasinya Jadi gak bikin pengap di dalam Untuk pintunya Menggunakan material standar PVC ya Yang mana mudah dibersihkan Dan juga lebih awet tahan lama Kita ke belakang yuk Untuk lihat area belakangnya Area belakang ini Lebarnya 6 x 3 meter Disini cocok dijadikan Sebagai area dapurnya nih Dimana seperti disini Sudah disediakan Meja dapur Sink Dan juga kerannya Nah menariknya Meja dapur Sink Dan juga kerannya Itu sudah termasuk Dalam harga jual Jadi kamu tinggal Taruh aja nih Kompor disini Udah siap masak deh Karena space-nya yang cukup lebar Untuk kamu yang suka masak-masak Pasti leluasa banget nih Nah untuk di bagian sini Juga masih ada space kosongnya nih Temen-temen Yang bisa mungkin Kamu jadikan Sebagai service areanya nih Atau kalau kamu mau pindahin Kamar mandinya ke belakang Nah untuk pembatas rumah disini Standar dari developer itu Belum ada ya temen-temen Udah semua nih Kita explore rumahnya Kita lanjut ke depan yuk Untuk bahas Apa aja sih kelebihan yang ada Di Persada Cisoka Residence ini Let's go guys Nah kita udah ada Di akhir video nih temen-temen Untuk alamatnya Persada Cisoka Residence ini Ada di Jalan Cisoka Raya Tangerang Untuk keamanannya Disini One Gate System Di Persada Cisoka Residence ini Kurang lebih sudah ada 150an kakak yang sudah menempati Di area belakang pun masih dalam proses pengerjaan Dan juga proses pengembangan Untuk unitnya tersedia yang ready siap huni Tapi stoknya terbatas ya Dan ada juga pastinya yang unit inden Fasilitas di dalam perumahan Akan dibangun taman dan juga masjid Selain dijadikan sebagai hunian yang nyaman Dan berkualitas Persada Cisoka Residence ini Juga memiliki nilai investasi yang menjanjikan di masa mendatang Dikarenakan kemudahan aksesnya nih temen-temen Untuk akses Persada Cisoka Residence ini Di depan langsung jalan raya Dan lebih menariknya lagi Jalan tersebut 24 jam dilalui oleh angkutan umum Lalu hanya 10 menit aja nih Menuju gerbang tol Balaraja Dan nantinya akan deket banget nih Dengan eksit tol Serbaraja Atau yang kita udah tau Serpong Balaraja Lalu hanya 20 menit aja nih Ke stasiun KRL Tiga Raksa Nah kita lanjut ke bagian yang paling menarik nih Untuk DP All Innya Di Persada Cisoka Residence ini Hanya 9 juta saja Biaya tersebut sudah termasuk notaris Balik nama Biaya proses kredit Dan juga pajak BPHTB Dan untuk saat angsurannya Mulai dari 1 juta seratus aja Dengan suku bunga flat Sampai lunas 20 tahun Untuk temen-temen yang berstatus karyawan kontrak Minimal 1 tahun gak perlu khawatir Karena semuanya pasti akan dibantu Oleh tim marketing dari Persada Cisoka Residence Dengan pelayanan yang terbaik pastinya Untuk syarat-syarat KPR Dan juga informasi lebih lanjutnya Silahkan datang langsung Atau bisa kontak langsung marketing Dari Persada Cisoka Residence ini Nomornya ada di bawah sini Dan juga di deskripsi pastinya Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis Follow Instagram kita di Atgarasirumah.info Dan juga di Atesapatemha Jangan lupa juga untuk subscribe Like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya Karena siapapun bisa punya apapun Sampai jumpa di video selanjutnya Bye Bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya